Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 18 September, judul Renungan kita hanya yang terbaik. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Maliaki Pasal 1, ayat 3. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya ku jadikan padang gurun. Tenanglah, kita ada di jejak serigala gurun. Nah, tentulah kamu takut pada serigala. Tapi kita perlu lebih takut kepada singa. Tepat, berikut adalah cara kerjanya. Singa memburu binatang dan makan apa yang diinginkannya. Kemudian, serigala datang di belakangnya dan mengambil sisa-sisa. Serigala akan makan apa saja. Dia pakaikan pemulung. Boleh jadi, tidak masalah bagi serigala menjadi pemulung. Tetapi janganlah kamu seperti itu. Pemulung memakan makanan sisa dan sampah apapun yang dapat ditemukannya. Saya tidak berbicara tentang makan dari tong sampah. Yang saya maksud adalah bahwa kamu tidak semestinya memasukkan sampah ke kepalamu. Kamu dan saya harus membaca buku-buku terbaik. Menonton jenis TV yang dapat membantu kita belajar dan melihat majalah-majalah terbaik. Dengan kata lain, jangan menaruh sampah dalam pikiranmu seperti serigala menaruh sampah ke perutnya. Anak-anak, isilah otakmu dengan berbagai jenis hal yang akan membantumu bertumbuh lebih dekat kepada Yesus. Saya kira serigala telah menjadi pemulung untuk bertahan hidup. Kamu tidak. Carilah hanya yang terbaik. Itulah yang Yesus inginkan bagimu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memasukkan yang terbaik ke dalam pikiran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.